Intro Tiga organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulsel hingga Mei 2021 belum juga mengembalikan sisa kas yang tidak terserap di tahun 2020 kepada kas daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga Mei 2021. Untuk itu, Inspektorat Provinsi Sulsel meminta agar proses pengembalian sisa kas tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh ketiga OPD bersangkutan yakni Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang, Badan Penghubung, dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selambat-lambatnya dua bulan setelah hasil pemeriksaan BPK diterima. Untuk tiga OPD yang disampaikan oleh BPK itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan di PUTR, itu kan ada uang perjalanan saja, itu kembali nanti. Harus kembali, kemudian ada juga di DPR, itu harus sudah kembali, karena kalau sudah jadi cuman BPK, harus kembalikan. Makanya itu dikasih waktu, dua kali tiga puluh hari. Nah, saya tahu dua puluh hari tidak bisa, maka pasti kami usul ke majelis dan tirugi. Itu lagi ada lagi kesepagatannya. Tapi insalanya kita akan selesaikan, malah kemarin Pak Gub, kalau bisa bulan Juni itu sudah selesai, Juni-Juni itu harus selesai. Ada pun nilai yang harus dikembalikan dari ketiga OPD, yakni sebesar 1,9 miliar rupiah, dengan rincian yakni dinas PUTR sebesar 14 juta rupiah, yang berkaitan dengan perjalanan dinas badan penghubung sebesar 155 juta rupiah, serta sekretariat TPRD Pemprov Solsel sebesar 1,7 miliar rupiah. Sebelumnya, temuan tersebut diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan RI Kantor Perwakilan Solsel saat rapat paripurna bersama DPRD Jumat lalu. Akibatnya, hal tersebut salah satu dampak atas penilaian BPK terhadap keuangan Pemprov Solsel tahun 2020 yang mendapat opini wajar dengan pengecualian.